Kenapa kita harus beli kulkas yang Ekonavi? Karena Halo Sobat Jalan di Elektronik, ketemu lagi dengan saya, Mada Kali ini kita akan membahas kulkas paling laris di Candi Elektronik dengan brandnya Panasonic Yang paling laris sendiri adalah tipe kulkasnya dia Sampai banyak yang tanya-tanya Mas, Panasonic ada nggak atau yang harga 3 jutaan buat rumah tangga? Ada, ini paling laris Tipenya adalah NRBB 200 VH Dengan harga cuma 3 jutaan aja teman-teman Jadi ini udah inverter, harganya murah, wattnya kecil Ini paling laris Banyak yang tanya, banyak yang ke toko Mas, hari kulkas ini, mas, hari kulkas ini Oke, penampakannya seperti ini Kulkas ini, dia sudah inverter Pasti wattnya kecil Cara kerja kompresor juga lebih rendah gesekan Otomatis tidak berisik juga Dan garasinya lama Kulkas ini sendiri, apa sih istimewanya? Mari kita simak Satu, dia dibekali dengan teknologi Econavi Itu udah pasti ciri-ciri khas dari Panasonic ya teman-teman Econavi Nah, Econavi pada kulkas ini sendiri Dia itu seperti cara kerja Kadang itu kan kulkas itu Kalau misalnya makanan saya di dalam itu banyak Kan harus disetel nih Angka puterannya dia Kalau makannya sedikit dikecilkan Khusus seri ini Panasonic yang sudah Econavi pada kulkas itu Tidak perlu nyetel Jadi nggak perlu teman-teman di rumah Makanan banyak disetel Wal, makanan sedikit diturunin Nggak usah ribet Ini udah menyesuaikan tergantung isinya sendiri Jadi misalnya isinya banyak Ya dia akan naikin dayanya sendiri Isinya sedikit Nurunin dayanya sendiri Maka dari itu kalau misalnya saya ditanya Buatnya berapa tau? Saya bilang ada kata-kata sampai 70 Sampai 90 Kenapa kok sampai? Karena tergantung isi atau beban di dalamnya tadi ya teman-teman Itu, itu paling penting adalah Econavi dulu Jadi cara kerjanya menyesuaikan tergantung isinya atau bebannya Yang kedua Kulkas ini Dia sudah low voltage Jadi low voltage itu gini Ketika voltasenya naik atau turun Ya kita tau lah Di tempat-tempat kita kan Kendalanya elektron itu adalah voltasenya nggak stabil Banyak kejadian di lapangan komplain Mas, kulkas saya atau AC Terutama kulkas sama AC ini Nggak dingin Setelah kita panggilkan calling teknisi Datang ke rumah Cek barangnya ternyata nggak ada yang kendala, nggak rusak Tapi voltasenya rumahnya lagi ngedrop Sehingga kompresor tidak bisa berjalan di voltasenya sekian Khusus ini Dia bisa diangkat 140 volt Sampai 240 volt Jadi kompresornya tetap aman Dan tentunya lebih awet di chipnya dia Kompresornya dia aman Nah, untuk selebihnya dari itu Kulkas ini Dia sudah dilengkapi fitur Namanya EgyClean Itu juga ciri-ciri khas kulkas manasonic EgyClean itu apa dong? Tentunya EgyClean itu adalah fitur anti-bau Jadi buat anti-bakterinya dia Atau bahasa Orang Indonesia sebutnya silver ion lah Ini kan bahasa ilmiah Gampangnya silver ion Biar misalnya kita cuman buah sayur Atau makanan lain Biasanya kan minuman di sini Di laci sini Itu mesti agak bau Atau ya sedikit ada bau-bau nggak enak lah Nah, untuk EgyClean sendiri Dia meminimalisirkan bau tidak sedap Supaya tidak bercampur kemana-mana Jadi kulkas ini aman ya teman-teman Tidak bau Ada anti-bakterinya Terus Yang model terbaru ini Itu uniknya dari panasonic Dibekali dengan Saya mau spill dua ini Ini egg tray Atau buah telur Yang ini ice maker Sengaja dibikin portable Kenapa? Biar bisa menyesuaikan kebutuhan Ibu-ibu rumah tangga Atau teman-teman sekalian Mas Kalau lebaran Daging saya di freezer itu banyak Ini ngebak-ngebai tempat Kalau misal yang model patent Makanya ini bisa dicopot Kan bisa disuaikan saja Mau dipakai, mau nggak Mau nggak bebas Ini tetap dikasih Modelnya portable Jadi menyesuaikan tergantung Penggunanya sesuai bebannya Ini pun juga rak telurnya Kadang kita mungkin lagi nggak nyimin telur Ini bisa diambil Yang model-model lama itu kan Sini bolong semua Ketika saya nggak beli telur Ya ini tetap bolong Nggak bisa dipakai Jadi tipe ini Sangat-sangat cocok Dan kalau saya bilang sih Bisa memenuhi kebutuhan Teman-teman tergantung Fungsinya di rumah Keseharinya gimana Untuk tipe ini sendiri Itu ada dua seri Ini sama kakaknya yang sebelah ini Dia cuma perbedaannya adalah Selisih 8-10 cm Cuma beda tingginya doang teman-teman Beda tingginya saja Harganya cuma selisih 200-300 ribu Tentunya kalau disini Paling laris Bisa kita tebak Pasti ini Karena apa? Cuma selisih 200-300 ribu Pak ada beli yang disini Makanya orang-orang Yang ke toko Beli kulkas Beli kulkas Rata-rata Bestsellernya di Candi itu yang ini Cuma selisih 200-300 ribu Dapat yang lebih gede Tapi wattnya sama Fiturnya sama Lain-lain sama Untuk garansinya sendiri Panasonic Kulkasnya semua tipe Yang dua pintu itu pasti 12 tahun kompresor Dan satu tahun Servis seperepat Nah untuk harganya Sekitar 3 juta Sekian di bawah 4 juta Nah Econavi itu Bagaimana sih cara kerjanya Apa toko Econavi itu Seperti yang kita lihat ini Bisa disimak Econavi Jadi inverter dulu Itu dia bisa menghemat Sampai 40% Untuk Econavi Dia menambahkan 10% Hematnya listrik itu tadi Cara kerjanya Dia ada 3 sensor Suhu internal sensor Atau di dalam ruang kulkas Suhu ruang sensor Ini maksudnya suhu luar Suhu pintu Yang paling penting adalah Dua ini Suhu internal itu Dia kan yang saya bilang Menyesuaikan Tergantung isi atau beban Di dalam kulkasnya Ketika banyak Dia akan naik sendiri Suhunya Dan dayanya Ketika sedikit Dia akan turun sendiri Dan suhunya juga lebih turun Nah kalau suhu ruang ini Misalnya Kulkas kan kita taruh di kitchen Atau di sampingnya Ada oven Ada kompor Atau mungkin kena sinar matahari Otomatis Akan mengurangi Kinerja dari kulkas ini Dalamnya jadi Tidak terlalu dingin Nah dia menyesuaikan juga Suhu ruang Jadi kalau ruangnya Yang di depan Atau di luar itu Agak panas Dia akan sedikit Naik sendiri dayanya Jadi makanan di dalam itu Tetap terjaga Tetap safe Kelembapan juga terjaga Sehingga sayur Buah dan lain-lain Fresh Tidak gampang busuk juga Untuk sensor pintu sendiri Itu seperti Saat kita buka Dia nanti akan Cooling down Kalau kita tutup Dia akan naik sendiri Untuk mengganti Suhu yang telah keluar Ketika kita buka pintunya tadi Nah ada sedikit tips Tambahan aja nih Buat teman-teman Jadi kita beli kulkas Jangan cuma dipakai aja Ada dirawat juga Biar tidak bau Walaupun kulkas sudah nanti Baunya kan tetap mesti Harus kita rawat Contoh apa toh Keluhannya kulkas itu Nomor satu adalah Di karetnya pasti akan jamur Nah karetnya Yang baru-baru ini Bisa dicopot teman-teman Ini bisa dicopot semua Kan ada relnya ini Bisa dicuci Disikat Kalau udah dicuci Pesan dari saya ini Jangan dijemur teman-teman Di angin-angin aja Atau dilap Pakai lap kering itu Sampai benar-benar kering Biar selah-selahnya ini Tidak jamuran Ini bisa dicopot ya teman-teman Dan dikembalikan ke relnya Kenapa kok gak boleh dijemur Ya nanti ini menciut atau ini kan jadi gak sesuai dengan relnya lagi Terus untuk laci-lacinya Semua ini memang portable Ini bisa dilepas Ini dilepas juga bisa Semua bisa dilepas Bahkan laci yang ini minumnya Ini bisa kita lepas juga Buat dibersihkan Dan pasangnya pun juga gampang Nah ini dibersihkan Dicuci tidak apa-apa Nah kita pasangnya juga gampang Cuma tinggal di Ini aja Masukin ke sesuai relnya ini Nah Jadi lebih higienis kulkas kita Kalau kita rawat dan kita bersihkan Jangan lupa Beli di Candi Elektronik Ada di Solo 153 Premium Store Atau 310 Di depannya Green Mall Ada juga kita di Store di Katosuro Atau yang di Soekarjo juga ada Di Seragen juga ada Misal pembelian di Offline Ini ada spesial promo Dari Candi Elektronik Bagi yang pembelian di Offline Store Atau ke toko Jangan lupa Nanti pasti dapat ini Dapatkan voucher Belanja spesial ini Khusus Untuk pembelian Tipe-tipe Kulkas Atau barang apapun Di atas 2.5 juta 2 juta Voucher ini buat apa Jadi misalnya Mas saya beli kulkas ini Nanti jendangan pasti dapat ini Teman-teman dapat ini Buat besok Lusa Tahun depan Apapun Ini tidak ada Spesialnya Buat potong harga Pembelanjaan berikutnya 100.000 rupiah Minimal 1,5 juta Jadi misalnya teman-teman Beli ini Nanti dapat ini Teman-teman dapat ini Besok mau tambah Kulkasnya lagi Atau beli TV Atau apa yang harganya Di atas 1,5 juta Bisa dipotong Pake voucher ini lagi Kalau yang Pembelanjaan di online Tentu ada promo khusus ya Teman-teman Bisa dicek di Shopee Atau Tokopedia Dianya Sandi Nanti link ada di bawah ini juga Kurang lebih itu Dan ini juga Untuk yang luar kota Bisa juga kita kirim-kirim Untuk wilayah Solo Raya Dan sekitarnya Kita masih free ongkir Yang luar kota Nanti bisa lewat Shopee atau Tokped Di link di bawah ini Atau lewat Adminya kita Kalau ada Pertanyaan lain Seperti Ini kita review Karena banyak yang tanya Tuliskan di kolom komentar di bawah Nanti pasti kita akan review Dan kita akan jawab Satu persatu Jangan lupa Belanja di Candi Elektronik Termurah dan terpercaya Candi Elektronik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.